Intro Dihujat dan dipertanyakan sebagai anggota DPR karena liburannya ke Swiss Di saat wabah akhirnya Chris Dayanti beri jawaban begini Pulang dari ribuan Chris Dayanti adik kandung Yunisara langsung tunjukkan bukti dirinya Sudah mulai bekerja sebagai anggota Dewan Lewat akun Instagram storiesnya hari Rabu 25 Mar 2020 istri Raul Lemos ini menginggah Menginggahan singkat dirinya yang tengah melakukan rapat secara online Bersama anggota DPR lainnya adik Yunisara ini terlihat tengah mengikuti rapat online Sesuai anjuran pemerintah Indonesia Dalam postingannya Chris Dayanti juga menampilkan jika dirinya saat ini memang tengah berada di rumah Sang Diva pun terlihat sangat fokus mengikuti rapat bersama anggota DPR lainnya Dari ulangannya diketahui Chris Dayanti juga berkomunikasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Dimungkinkan dalam rapat tersebut sang anggota Dewan mulai memberikan perhatian Khususnya untuk wabah virus corona yang tengah mewabah di Indonesia Sementara itu untuk pertama kalinya bekerja secara online rupanya penampilan Chris Dayanti tidak ada yang berubah Sama seperti hari-hari biasanya Meski melakukan rapat secara online penampilan Chris Dayanti pun tetap terlihat totalitas Wajah cantiknya pun terlihat dipoles dengan make up tebal yang menjadi ciri khas Chris Dayanti Tak lupa dalam unggahannya Chris Dayanti juga menandai akun Instagram NDPR underscore RI Hal ini menunjukkan bahwa Chris Dayanti sudah mulai bekerja Yang mana sebelumnya terpilihnya Chris Dayanti dan liburannya kesus sempat disorot oleh banyak masyarakat Netizen pada umumnya yang merasa Chris Dayanti tak pantas karena tak punya empati di saat negaranya Diserang wabah Chris Dayanti malah enak-enakan liburan dan menunggah hal tersebut di akun media sosialnya Tapi dengan ini dia membuktikan bahwa dia layak dan pantas menjadi anggota DPR Karena dia sudah menyebukkan diri sebagai anggota Dewan Lalu kira-kira bagaimana murah kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton